Untuk mengetahui kondisi terkini di Luwu, kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami, Samsul Ma'arif di sana. Selamat malam, Samsul Ma'arif bagaimana kondisi terkini khususnya di posko pengungsian dari warga yang terdampak atau menjadi korban dari banjir dan juga longsor di Luwu. Selamat malam, Selamat malam. Selamat malam, Selamat malam. Jika biasanya di hari normal, penerbangan helikopter yang digunakan untuk melakukan pendistribusian barang bisa sampai 6 kali suarta jika kondisi cuaca baik. Namun, tadi dari pantauan kami hanya 2 kali suarta dan biasanya jika normalnya hanya 3 kali suarta penerbangan. Hal ini dikarenakan terkendala cuaca di kaki gunung Latim Mojong termasuk dengan kontur medan untuk peneratan heli di lokasi yang masih terbilang sulit seperti itu. Dan tadi sekitar 30 menit yang lalu, PJ Gubernur Sulit Selatan memimpin rapat evaluasi untuk hari ini dan informasi yang kami peroleh bahwa nantinya proses penanganan ataupun pendistribusian barang akan difokuskan melalui jalur darat dengan cara mulai mengoptimalkan membuka jalur-jalur darat sehingga nantinya bantuan-bantuan bisa dilakukan dengan menggunakan kendaraan-kendaraan off-road, baik mobil off-road maupun sepeda motor, motor-tel seperti itu yang tadi dari pantauan kami sudah ada di tempat ini. Dan rencananya besok, Menteri Sosial akan berkunjung di tempat ini juga melakukan kunjungan di sejumlah lokasi yang saat ini masih terdampak banjir, yakni akses mereka masih terisolasi karena akses menuju ke tempat mereka masih tertutup material banjir dan longsor. Tentunya masih banyak warga yang berada di desa mereka, mereka masih bertahan namun jika dari pantuan kami tadi, jika ada bantuan makanan ataupun bahan-bahan seperti pakaian yang dikirimkan ke sana, biasanya ada juga warga yang ikut dievakuasi ke posko lalu kemudian menuju ke tempat-tempat pengungsian. Karena memang di tempat ini ada beberapa lokasi yang dijadikan tempat pengungsian dan tanah sejumlah masjid, saat ini masih ada 400 lebih warga yang terpaksa harus mengungsi, karena tempat tinggal mereka masih rusak seperti itu akibat banjir yang terjadi pekan lalu. Informasinya masa tanggap darurat untuk di Kabupaten Luhu Sulawesi Selatan ini melihat kondisi yang masih banyaknya warga yang terdampak, masih banyaknya desa, warga yang terisolasi, tanggap daruratnya diperpanjang hingga tanggal 18 Mei mendatang. Baik, dan itu dulu informasi dari Luhu Sulawesi Selatan, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Samsul Marif, selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan di sana mengabarkan dari Luhu Sulawesi Selatan.